Tim Pusat Laboratorium Porensik atau Puslapor Mabespori Cabang Surabaya akhirnya tiba di lokasi runtuhnya bangunan Alfamart Cabang Gabut Rabu Siang. Empat orang tim Puslapor ini ditangkan langsung Polde Kalimantan Selatan untuk memeriksa konstruksi bangunan. Banyak yang tumpukan sisa bangunan membuat pemeriksaan konstruksi tak cukup memakan waktu satu hari. Sementara itu Kasetra Eskrim Pores Banjar mengatakan, hingga kini pihaknya sudah memeriksa lima orang saksi terkait kejadian ini. Kelima orang tersebut yakni pemilik toko, kontraktor, saksi, serta pihak Alfamart. Terkait Iji Menteri Kampang Gunan atau WMB dikatakan, Francis Kurs pihaknya saat ini tengah menangkap. Dalam permasalahan tersebut.